Intro Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, para pelaku bisnis khususnya bidang food and beverage banyak melakukan berbagai promosi menarik pelanggan. Salah satunya dengan pemenuhan diskon atau potongan harga seperti yang diterapkan salah satu tempat makan di kawasan Surabaya Barat. Berikut liputannya. Sebagai salah satu bisnis yang terdampak cukup besar di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pelaku bisnis sektor food and beverage pun memutar otak untuk dapat menarik pelanggan. Salah satunya dengan potongan harga seperti yang dilakukan oleh salah satu pusat kuliner di kawasan Surabaya Barat ini. Dengan memakai konsep semi-outdoor dan karavan, Ayola Food Caravan memberikan diskon sebesar 20% all item dengan minimal pembelian Rp30.000. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan pembatasan tempat duduk sebanyak 25% dari kapasitas. Tempat ini layak untuk menjadi pilihan menikmati berbagai kuliner yang disediakan. Mulai dari makanan berat seperti nasi cumi Madura dengan berbagai macam lauk pauk, bakso bakar yang cocok untuk menu makan siang, hingga hidangan ringan seperti es campur yang cocok dimakan saat hari sedang panas. Dan tidak lupa, pancake strawberry bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menyukai makanan penutup. Jadi sebenarnya promo PPKM itu kenapa kan? Namanya pertolongan pertama ketika mager, jadi daripada dining di sini. Jadi kan bisa lewat online itu. Dan promonya juga sama aja sih sebenarnya kalau punya dining. Selama penerapan PPKM, tempat ini buka mulai pukul 11 siang dan tutup pukul 9 malam. Nah, promonya hanya berlangsung selama bulan Januari saja, sesuai dengan masa penerapan PPKM. Husni Abibullah, Surabaya TV. Terima kasih telah menonton!